selamat menikmati oke yang pertama kita bakal pencet menu, di menu pertama kita ada quality or image size yang pertama jadi kalau biasanya di foto itu saya bakal pilih formatnya file format adalah raw jadi mungkin kalau teman-teman foto buat apapun ini sebenarnya saya selalu pakenya raw gitu jadi mau foto wedding, mau foto liputan, apapun tetap raw karena saya bisa proses dengan gampang untuk jadi jpeg gitu kemudian raw file type nya saya biasanya pakai compress kecuali kalau pada saat saya memang udah mau foto komersial ya memang mau dicetak dan kualitas tertinggi saya akan pakai uncompressed gitu jadi pas saya pakai, untuk normalnya saya biasa akan pakai compress kemudian jpeg quality ya extra fine saya selalu pengennya yang tertinggi sebenarnya kemudian jpeg image size nya juga yang paling tinggi kemudian aspek ratio nya tetap normal di 3 banding 2 APS-C atau super 35mm nya saya off karena itu biasanya untuk bikin lensa kita jadi lebih panjang tergantung dengan crop sensor, biasanya lebih berguna untuk di video aja kemudian yang kedua long exposure noise reduction nya di off karena saya foto pakai raw saya biasanya noise reduction segala macam saya akan matiin pada saat saya post processing kemudian color space itu di sRGB karena biasanya saya akan output nya adalah ke social media handphone dan lain-lain kecuali saya lagi pengen fotonya untuk cetak juga saya akan mungkin ganti ke Adobe RGB supaya saya bisa proses dengan tonal yang lebih besar gitu jadi untuk normalnya saya selalu sRGB kemudian ini juga saya biarin biasanya lalu drive mode, drive mode saya biasa di single shooting nah kalau kadang-kadang drive mode ini saya perlu ganti buat jadi high speed atau continue saya baru biasa ganti kemudian bracket setting nya off kemudian pixel shift multi shot nya off biasanya saya kalau misalnya mau foto pixel shift itu untuk something yang memang mau dicetak untuk lebih besar kemudian MR ini kita bisa juga bisa setting untuk memory kapanpun kita mau berdua misalnya kita hari ini untuk photo studio kita bikin setting nya di memory 2 kemudian foto outdoor kita foto nya di setting yang pertama bisa juga tapi saya jarang pakai juga saya tetap manual karena setiap kondisi yang saya pakai itu pasti berbeda gitu kemudian select medianya karena A7R4 itu punya dua slot pasti saya selalu mau di slot 1 karena speed nya lebih cepat ini buat custom setting gitu jadi kita tinggal pencet tombol dengan gampang untuk merubah semua menu nya berdasarkan setting yang sudah kita simpen kemudian focus mode saya biasanya pakainya kalau saya nggak pakai AF single saya akan pakai DMF karena kadang-kadang saya perlu memastikan kembali walaupun fokusnya sudah akurat saya akan lebih merasa tenang kalau misalkan saya sudah pastikan bahwa fokusnya benar-benar akurat kalau misalkan saya perlu untuk foto something yang bergerak baru saya pakai ke AF C saya hampir nggak pernah pakai AFA sih karena dia akan otomatis merubah dari otomatik ke dari continuous ke single shot kalau manual focus biasanya kadang-kadang kalau misal saya juga jarang pakai karena sebenarnya saya pakainya back button focus gitu ya jadi bukannya half press kemudian dia otomatis fokus enggak kemudian priority set di AF S ini biasanya saya ke AF jadi dia lebih cepat buat ngejar AF nya kalau di AF C itu saya maunya balance emphasis jadi kalau on release itu biasanya kalau di release itu kita setnya kalau dia belum dapat fokus dia bakal belum bisa jalan shutter nya jadi shutter nya nggak bakal bisa kepencet kalau belum release gitu jadi kecepatan antara kedua-duanya itu kalau bisa di AF C saya seimbangkan gitu karena kadang-kadang kalau di AF C itu kan kita lebih ngecerap momennya jadi mau kadang-kadang lebih penting dapet momennya ya ngeblur-ngeblur dikit masih nggak apa-apa gitu kalau misalnya memang momennya memang penting banget gitu daripada nggak dapet sama sekali kadang-kadang kalau misalnya kalau kita nyari fokus ternyata nggak dapet fokusnya kamera nggak bisa di jepret sama sekali kan nggak ada gunanya juga gitu terus focus area karena fleksibel spot walaupun saya kebanyakan pakenya eye auto focus tapi fleksibel spot itu buat saya bisa fokus dengan lebih gampang dan di A7R4 kebetulan ada joystick juga jadi nggak masalah lebih gampang untuk set fokusnya oke kemudian focus setting ini untuk merubah posisi fokusnya biasa focus area limit kita bisa ganti apa aja yang kita mau munculin kalau misalkan pas kita lagi mau setting fokus tetap saya bakal centang semuanya sih kemudian switch vertical horizontal AF area jadi kalau misalkan ini gunanya untuk pada saat kita ngerubah posisi kamera dari horizontal landscape menuju portrait apakah AF focusnya akan pindah sama atau areanya akan pindah atau nggak jadi kalau biasanya kan saya maunya kalau misalkan pas kita horizontal tuh itu posisinya di kanan atas nah kalau misalkan kita pindah ke posisi portrait tiba-tiba itu nanti kan kalau misalkan kita off-in itu nggak bakal berubah tapi begitu kita ganti jadi AF point only dia akan tetap posisi kanan atas di landscape akan tetap posisi kanan atas di portrait gitu AF illuminator auto ini gunanya untuk pada saat gelap apabila kita sudah setari fokus nanti dari kamera akan keluarin yang merah-merah itu biar kita lebih gampang fokus face face AF nya biasanya saya akan on kemudian subject detection nya saya akan ubah menjadi human kemudian live eye nya saya bikin jadi auto kemudian ini untuk munculin frame nya animal eye display nya tapi saya off-in untuk saat ini karena saya jarang sekali masih pakai untuk animal jadi mendingan saya off-in kemudian AF tracking sense nya saya lebih suka kalau misalkan dia lock dibandingkan responsive jadi dia akan tetap mengejarnya dengan lebih akurat saya lebih butuh akurasi dibandingkan sensitivity kemudian aperture drive nya saya akan lebih ke focus priority jadi yang penting lebih ke akurat fokusnya kemudian AF with shutter ini yang saya biasanya matikan jadi kalau biasanya kalau kita mencet setengah itu akan fokus setengah setengah tahan setengah itu akan fokus jadi kalau saya saya matikan jadi saya tetap pakai AF on di belakang saya mesti pencet AF on fokus jadi saya nggak perlu untuk fokus berkali-kali gitu ya jadi kalau misalnya nggak kan tiap kali kita mau shoot itu kan otomatis kita harus fokus lagi fokus lagi nah kalau keadaan cukup terang sih mungkin oke tapi kalau misalnya keadaannya mungkin agak sedikit gelap itu akan banyak ngabisin waktu untuk cari fokus oke jadi untuk pre AF itu biasanya saya matikan supaya kamera nggak selalu mencari fokus setiap kali kita poin ke arah sesuatu kemudian AF area registration itu gunanya untuk kita bisa define satu custom button custom button untuk menentukan oh kita udah mau fokusnya dimana gitu jadi untuk kalau misalnya kita udah tahu kita mau fokusnya nanti dimana kita bisa langsung set disana jadi untuk lebih gampang aja sih kita nggak perlu pindahin secara manual fokusnya mau kemana kemudian del registration area itu untuk menghapus tadi area yang kita udah set kemudian fokus frame color itu red saya bikin supaya lebih gampang dilihat aja kemudian AF area auto clear itu adalah untuk biasanya kalau auto focus itu kan kita bakal kelihatan ada kayak bounding boxnya tuh jadi kalau misalnya kita bikin jadi off itu otomatis dia bakal dia bakal tetap ada nggak bakal hilang tapi kalau misalkan on itu kalau begitu fokusnya udah dapet ya dia bakal hilang gitu jadi lanjut ke display continuous AF area biasanya saya tetap on supaya dia tetap kelihatan fokusnya ada dimana face detect area juga saya on-in jadi di kamera Sony itu kan ada ada beberapa macam detection gitu ya jadi ada face detect ada contrast detection jadi untuk membentuk sebuah sistem autofocus yang 4D kemudian circle of focus point itu circulate of focus point gunanya untuk kalau misalkan focus pointnya udah mentok di kanan apakah kita mau dia langsung nembus ke sebelah kiri atau enggak gitu kalau saya tetap doesn't circulate gitu jadi kalau misalnya dia udah di pojok kanan apakah dia kalau begitu kita masih tetap ke kanan dia akan nongol di pojok kiri atau enggak bisa saya ini terserah sih lebih gampang AF micro adjustment jangan sebisa mungkin jangan terlalu saya enggak pernah ketak-katik jadi kecuali memang kita udah tes bahwa lensa kita mungkin ada sedikit misfokus gitu kalau selain itu enggak perlu kemudian lanjut ke exposure exposure compensation tetap normal karena saya mainnya manual mode reset reset exposure compensation normal iso setting adalah untuk set iso sama kayak di depan jadi kalau misalnya auto kita bisa set juga berapa range-nya mau di berapa sih jadi dia kalau misalkan kita set di 100 sampai 25600 dia tidak akan lebih dibanding dari 25600 gitu terus kita bisa set juga auto minimum shutter speednya di berapa kemudian tapi karena saya main manual ya dia nggak bisa di shot metering mode saya biasanya pakenya lebih ke spot atau terkadang saya tetap pakai yang multi juga face priority in multi metering saya set ke on jadi untuk lebih gampang kemudian spot metering nah ini salah satu keunggulannya lagi itu biasa kalau spot metering itu lebih ke arah center Nah kalau di kamera Sony ini saya bisa set ke focus point link jadi dia akan metering dimana titik fokusnya berada oke lalu lanjut kita ke exposure stepnya tetap di 0,3 karena standar sekarang adalah sepertiga stop sampai dua per tiga stop kalau mungkin kamera zaman dulu itu akan biasa mereka mainnya di satu stop tetap di satu stop atau setengah stop tapi untuk di kamera zaman sekarang mereka rata-rata di 0,3 sampai sepertiga stop apa dua per tiga stop kemudian auto exposure lock with shutter saya tetap open juga karena saya lebih prefer karena saya main manual gitu jadi nggak ada guna hampir nggak ada gunanya exposure standard adjustment juga saya akan matiin biar saya nggak kotak-katik jadi itu akan tergantung memang dari settingan dari kamera dari factory settingnya kecuali memang ada something yang happen ya saya lebih mending bawa ke service center dibandingkan saya coba untuk kotak-katik sendiri gitu kemudian flash modenya saya biasa pakai fill flash kecuali pada saat saya memang mau foto something yang rear saya akan tetap pakai fill flash karena kalau misalkan saya nggak pakai yang fill flash dia kalau nggak salah HSS nya nggak bisa jalan ya plus plus flash komposisi tetap di nol exposure komposisi saya akan lebih set di ambient only kalau misalkan saya mainnya TTL TTL atau mungkin set auto mode itu saya akan setnya di ambient only karena saya pengennya flashnya itu tetap saya manuali set wireless flashnya saya bikin on kemudian eye reduction karena saya foto raw tidak akan muncul tapi kalau misalkan foto jpeg saya akan lebih lebih suka kalau red eye reduction off white balance nya saya akan set di auto ambience karena saya memang maunya nangkep ambience seperti apa adanya jadi ada dua macam gitu priorisasi set di AWB itu bisa ke standart standart itu dia akan merata-ratakan kemudian ambience berarti kita kalau misalnya kita ada di ruangan kuning ambience nya dia akan set di kuning tungsten tapi kalau misalkan AWB white dia akan mencoba untuk men-set AWB nya menjadi white gitu jadi kalau misalkan kita ada di satu ruangan yang lampunya kuning itu dia akan coba untuk bikin itu jadi putih jadi makanya saya lebih prefer ke ambience DRO nya saya akan off karena biasanya saya foto di raw juga jadi nggak ada gunanya juga saya set DRO kalau mau di normal saya biasa akan set di DRO level 3 kreatif style nya kalau bisa saya setnya di studio saya akan neutral jadi kelihatan hasilnya memang real karena saya fotonya raw jadi saya mau LCD itu memperlihatkan hasil yang benar-benar hampir seperti raw apa adanya gitu tapi kalau misalkan saya set di outdoor saya bisa setnya di portrait min 1 min 2 plus 1 oke picture efeknya nol kalau picture profile saya biasanya karena saya tidak main di video kalau teman-teman yang main di video sih bisa set buat di es lock atau es lock 2 es lock 3 atau HLG gitu kalau saya mainnya di foto saya akan set di off dan saya main raw juga jadi nggak ada masalah shutter AWB lock juga saya off jadi everything yang automatic rata-rata saya akan matikan sih kemudian fokus magnifier nya ini untuk membantu kita untuk fokus tidak ada setting apapun magnifier timenya saya akan bikin no limit kita bisa set ke 2 detik atau 5 detik atau no limit saya lebih prefer no limit inisial fokus magnifier nya saya bikin ke 5,9 jadi saya bisa dapat pada saat saya mau DMF atau manual focus dia akan zoom dengan lebih jauh jadi saya bisa fokus dengan lebih akurat terus AF in focus magnifier nya saya tetap on-in kemudian MF assist nya saya tetap on-in dan masih ada picking setting jadi picking setting itu kalau misalnya kita di kamera pada saat fokus kita main di manual atau DMF itu bakal kelihatan bagian yang fokusnya ada berwarna jadi di sini kita bisa nyalain kemudian picking level saya bikin ke mid dan picking color saya bikin ke yellow supaya lebih kelihatan jadi ada dua pilihan mungkin ke yellow ke blue apa ada empat pilihan ada red yellow blue atau white jadi kalau misalkan saya saya akan lebih prefer di red atau yellow cuman karena saya tadi udah bikin kayak bagian yang fokusnya di red saya akan bikin picking color di yellow supaya nggak bentrok kemudian kita lanjut ke anti flicker shot saya akan lebih ke off jadi anti flicker ini dia akan mencoba menyamakan gelombang cahaya dengan lampu-lampu yang ada kalau misalnya misalnya nggak dia akan ada flicker yaitu ada bagian yang kayak satu garis yang lebih terang atau lebih gelap gitu nah sebisa mungkin saya akan coba untuk hindarin dan biasanya saya off sih face registration ini lebih ke arah kalau misalnya kita foto lebih banyak orang misalnya pada saat wedding gitu ya jadi kita tetap priority nya mau ke siapa kan dia akan tetap ada pilihan kalau misalnya ada banyak nih mata ada banyak kan kita tetap mesti ada siapa yang mau di priority untuk di fokus nah kita bisa daftarkan di face registration ini kemudian kita bisa set set registered face priority nya di on kemudian ini lebih buat movie saya mungkin cuma akan sekilas aja saya akan bikin di HD atau 4k kalau seperlunya kemudian di settingnya 50 50 50 SNQ settingnya untuk kita bikin slow motion juga jadi di disini di setting at R4 nya ada SNQ juga jadi kita saya biasa bikin di 25fps kemudian di frame rate 100 fps jadi bisa empat kali lebih lambat scene nya kemudian proxy recording saya off AF drive speednya normal tracking sensitivity yang standar auto slow shutter off initial focus magnifier juga sama empat kali sebisa mungkin saya akan bikin sejauh mungkin supaya saya bisa fokus dengan lebih akurat ada audio recording nya on supaya dia tetap merekam video audio sorry audio level display supaya kita kelihatan jadi ada audio bar di bagian bawah kemudian audio timing nya live jadi tidak ada delay wind noise reduction nya saya tetap on untuk mengurangi sedikit noise marker display ini adalah untuk tanda bonding box nya kalau misalkan kita yang kayak kita lagi mau shoot video gitu ya sama ke settingnya kita mau bikin di di berapa gitu jadi supaya kita tahu mungkin kepada saat nanti kita mau komposisi seperti apa cropping seperti apa bagaimana yang tidak boleh ada di luar itu supaya kita pas cropping itu jelas video light mode itu saya nggak pernah pakai movie with shutter jadi biasanya kalau di R4 itu kan ada satu bot button sendiri khusus untuk record video nah tombol shutter buat foto tuh nggak bisa dipakai untuk record movie nah kalau misalkan kita set ini ke on berarti kita bisa pakai shutter gitu shutter yang biasa untuk merekod video kemudian lanjut ke silent shooting saya akan set off jadi saya menikmati proses saya moto jadi saya pengen dengar suara shutter sih sebenarnya jadi e-front curtain shutter nya saya juga off release without lens nya disable jadi tidak akan bisa mencet shutter kalau kalau tidak ada lensa dan tidak bisa mencet shutter kalau tidak ada memory card jadi ini gunanya untuk siapa tahu kalau kapan-kapan saya lupa masukin memory card saya nggak terus-terusan moto gitu tanpa tanpa memory card gitu nah sering terjadi kadang-kadang kita kan nggak sadar bahwa memory card kita belum masuk nih tuh kita foto-foto aja sampai udah berapa lama kita bersatu oh gila belum masukin memory card nah ini bisa dipakai untuk mencegah gitu steady shot karena saya biasanya saya akan matiin karena kebanyakan mungkin kalau di studio saya banyak main di tripod gitu ya jadi saya memang udah steady dari sananya jadi saya lebih prefer untuk saya off-in supaya tidak terjadi sedikit malah blur gitu oke biasanya juga karena ini saya off saya ini tidak perlu di set dan biasanya set kalau pun saya on-in itu akan saya auto-in aja kemudian zoom-zoom-zoom ini lebih ke arah kalau misalkan saya kalau dengan lensa biasa itu kan saya nggak pernah pakai itu jadi memang lensanya fix jadi memang saya udah nggak pernah pakai setting zoom-nya kemudian lanjut ini ada display button display button-nya kita bisa set itu apakah dia mau ke monitor atau ke finder saya tetap biasanya saya tetap akan gunakan monitor finder frame rate-nya tetap standar zebra setting ini biasa saya untuk marking sesuatu yang overexpose biasanya ini lebih banyak dipakai di video cuman di foto ini ini menurut saya amat sangat berguna jadi saya biasa on-in dengan levelnya 100 plus jadi kalau 100 plus itu berarti kan semua bagian yang overexpose itu akan digarisin dengan merah 100 plus itu berarti brightnessnya lebih besar dibandingkan 100 walaupun mungkin ada beberapa anggapan bahwa tingkat brightness overexpose yang paling benar itu ada di 108 bukan di 100 tapi tetap akan lebih prefer itu di 100 grade line itu cuma sekedar buat patokan doang saya bisa bikin jadi roll of thirds atau terkadang saya bikin ke diagonal plus square grade tapi untuk lebih gampang saya bikin di sini aja exposure set guide-nya saya bikin off live-view display-nya kalau saya setting live-view display itu bisa kalau saya shoot outdoor gitu ya saya akan tetap di on supaya apapun setting yang saya pakai itu tetap langsung kelihatan di LCD nah kalau di studio terkadang saya terpaksa harus matikan off karena terkadang Sony tidak bisa detect beberapa trigger jadi beberapa trigger begitu dicolok itu memang tetap mengetrigger tapi biasanya Sony itu begitu dicolok trigger dia secara otomatis langsung set ke live-view display off otomatis tapi untuk beberapa trigger yang lama itu dia enggak auto auto-set jadi dia enggak di detect nah secara otomatis saya masih set itu jadi manual off kemudian continuous shoot lens itu cuman shoot only display auto reviewnya saya bikin off kalau misalnya enggak setiap kali saya foto dia akan langsung muncul tampilannya setelah hasil fotonya hasil fotonya seperti apa saya bikin off Hai kemudian ini custom key custom key ini yang paling banyak saya sering pakai sih Hai jadi kalau yang pertama di R4 ini kita lumayan banyak bisa set custom custom key nya ya Hai jadi kalau di belakang itu willnya saya bisa set untuk ISO jadi setting yang putar doang itu buat ganti ISO kemudian tombol AEL itu yang sebelah kanan atas itu biasanya seset untuk AF nah kalau yang ketiga nih saya bisa buat bikin jadi fokus karena saya tadi pakai back button fokus jadi pada saat kita pencet setengah itu dia nggak langsung fokus jadi saya pakainya saya pencet tombol ini untuk bikin fokus kemudian nomor empat ini saya bikin buat ganti jadi finder monitor jadi kalau misalkan saya pencet itu otomatis saya lari ke viewfinder jadi saya matiin itu enggak auto jadi kayak biasanya kan terkadang begitu kita agak eh kamera agak rapat ke badan di otomatis ganti jadi ke viewfinder nah saya matiin itu saya bikin jadi manual tapi saya bisa bikin satu tombol untuk untuk switch apabila pas keadaan siang hari saya tinggal pencet ini untuk ganti switch kemudian nomor lima ini C4 jadi saya pakai untuk misalkan saya mau lagi males fokus ya tinggal mau pencet-pencet auto fokusnya tinggal pencet di layar saya baru nyalain kemudian tombol yang tengah itu adalah tombol joystick gitu ya tombol joystick itu biasanya kalau misalkan saya mau kembalikan posisi titik fokusnya ke tengah itu saya pencet yang tinggal ini nomor satunya kemudian nomor keduanya itu adalah tombol button tengah itu biasanya untuk nge-zoom jadi supaya kalau kadang-kadang saya mau melihat secara detail gitu seperti apa atau mungkin saya mau fokus saya akan tinggal pencet button yang tengah ini kemudian drive modenya kalau misalnya kadang-kadang saya mau shoot single shoot apa continuous atau segala macam saya tinggal pencet ke sebelah kiri nomor empat juga masih iso karena standarnya masih ke iso nomor lima ke bawah itu buat ganti fokus mode kemudian tombol yang atas itu adalah C2 yang nomor satu adalah C1 C1 itu saya bisa ganti buat white balance masih standar yang kedua itu adalah fokus area nya mungkin mau bikin white apa center atau mungkin fleksibel segala macam saya bisa ganti di C2 kemudian di lensa itu biasanya lensa-lensa Sony itu yang yang sekarang kebanyakan ada satu tombol yang bisa kita customize juga mau kemana jadi saya biasa tetap standar ke fokus buat fokus hold aja jadi terkadang misalnya orang mau fokus and decompose itu tinggal pencet tombol yang ada di lensa untuk hold fokusnya lanjut kalau video sih saya kebanyakan cuman enggak set apa-apa saya tetap ikutin setting yang ada di foto gitu kalau pas play saya biasanya ganti tombol satu yaitu C3 itu ke rating jadi terkadang saya akan bikin supaya orang lebih gampang saya bikin tinggal bikin jadi centang lima jadi begitu kita misalnya meminta klien atau mungkin siapapun yang kita foto gitu kalau misalnya Oh boleh pilih mana yang dia suka gitu nah dia tinggal browse-browse melalui foto-foto yang sudah ada dan yang begitu dia suka dia tinggal pencet C3 dan itu akan langsung nyambung mungkin ke nanti Capture One atau mungkin di Lightroom itu bintangnya itu akan tetap ada gitu jadi kita dengan gampang bisa tahu yang mana sih yang dia pilih Nah tombol FN ini pada saat kita lagi browse gitu ya kita lagi view itu bisa langsung dipencet untuk send ke smartphone kemudian tombol atas dua ini tetap normal seperti dia bakal ngikutin ke foto Hai function menu setting penting itu adalah pada saat kita mencet di mode foto ataupun mau mau di mode video pun kita akan bisa nge-set bagian-bagian yang ada muncul itu mungkin kayak contohnya disini gitu begitu kita pencet FN dia akan muncul seperti ini nah ini terkadang ini sering banget saya pakai untuk mempermudah saya jadi saya nggak perlu masuk untuk menu segala macam untuk mencet apapun jadi disini di yang pertama biasanya set-set itu metering mode kemudian saya akan ganti ke focus mode kemudian ini ini yang ketiga adalah buat saya bisa set saya mau di memory card 1 atau 2 kemudian ini dynamic range kemudian ini untuk flash mod nya terkadang mungkin kita mau ganti dari feel flash mungkin mau jadi rehearsing itu saya dengan gampang kemudian silent shooting juga saya matikan tapi bisa di-set di sini kemudian ini untuk semua efek-efek fitur picture efek kemudian picture profile kemudian di sini ada creative style kemudian ini ada live-view display nya saya juga set di sini kemudian zebra display juga saya set di sini supaya pada saat saya foto di studio tuh kan saya nggak butuh zebra sebenarnya jadi saya mati ini pun lebih gampang saya di shot juga kalau misalkan saya mau foto di outdoor dan saya perlu stabilizer saya baru nyalain di fungsi menu setting kalau yang video tetap normal saya nggak rubah apapun sih kemudian my dial setting juga saya tetap normal tidak ada yang saya rubah tetap standarnya Sony kemudian dial setup nya juga tetap standar gitu ya jadi dial setup ini untuk merubah posisi mungkin teman-teman yang belum familiar dengan settingan Sony mungkin di kamera lain tuh shutter speed nya yang ada di jadit luncuk gitu jadi kalau misalnya kita mau adjust bisa tetap untuk membiasakan diri kemudian avi tv rotate nya saya bikin tetap normal kemudian movie button nya itu buat kita nge-record movie pada saat apapun saya tetap bikin normal lock operation part nya off jadi saya nggak ada merubah jadi itu untuk sebenarnya kita supaya takut kalau misalnya nggak takut kepencet gitu saya bisa kita bisa bikin jadi di on gitu audio signalnya tetap on ini udah udah setting standar sih jadi ini gunanya untuk kalau kita mau send fotonya ke smartphone ini untuk ke komputer ini buat ke FTP jadi kadang-kadang mungkin teman-teman ada yang mau foto terus langsung upload via FTP tinggal dikonekin ke WiFi dia bisa otomatis langsung upload untuk ke FTP kontrol smartphone jadi kita dengan kontrol smartphone ini kita bisa nyalain untuk kita bisa kontrol kamera melalui aplikasi imaging age kemudian PC remote function untuk biasanya kalau saya pakai lagi pakai capture one itu akan saya nyalain gitu jadi supaya saya bisa kontrol kamera melalui komputer juga kemudian ini juga ada settingannya apabila kita mau save image nya di komputer doang atau kita mau save nya di kamera juga kita bisa set disini apakah PC doang atau PC dan kamera atau di kamera doang jadi kalau bisa di kamera doang ya ya hampir nggak ada gunanya kita cuman jadinya cuman kontrol kamera di kamera doang dari komputer tapi hasilnya nggak bakal masuk komputer oke jadi biasanya saya set hanya ke PC only supaya saya tidak perlu ada duplicate di kamera juga ada di PC juga adalah jadi cuman satu doang di PC gitu kemudian tetap yang lainnya tetap saya original terus airplane mode saya biasakan tetap off wifi setting untuk supaya kita bisa connect ke wifi kita mau kirim ke FTP kayak mau apa kayak bisa Bluetooth juga sama ini juga sama ini buat location info jadi pada saat kita mau tag foto kita tuh bisa langsung tahu location dimana buat tagging location tagging sebenarnya Bluetooth remote control juga kita bisa ada beberapa remote control buat shutter itu ada di Bluetooth remote control ini juga sama import root certificate itu sebenarnya untuk kita security setting untuk pada saat kita menggunakan wifi sih oke lanjut jadi protek ini gunanya untuk kita bisa log beberapa image yang supaya pada saat kita mau delete all itu image-image yang udah kita protek itu tidak bakal ke delete juga kita rotate untuk kita rotate itu video maupun fotonya delete untuk delete biasa rating untuk ngasih tanda rating set custom key juga supaya kita bisa pencet custom key tertentu C1 maupun sampai C4 itu untuk men-set rating ini untuk men-set printing jadi kita bisa langsung connect ke printer melalui ini kemudian ketinggian ada copy jadi kita bisa copy beberapa fotonya mungkin dari memory card yang pertama maupun mau ke memory card kedua segala macamnya kita bisa lakukan pakai ini kemudian foto capture saya hampir saya nggak pernah pakai enlarge image nya untuk buat kita lihat fotonya pada posisi zoom ini juga sama semuanya untuk sebenarnya lebih ke arah pada saat kita playback kemudian slideshow kita bisa lihat foto-fotonya yang sudah kita ini dalam versi slideshow playback medianya untuk kita set apakah kita maunya kita mau view gallery di slot 1 atau slot 2 kemudian view modenya itu kita mau set bikinnya seperti apa apakah dead view model view apa yang lain display OS ini biasa standard kemudian display s-group itu kalau misalnya kita pakai continuous-continuous gitu ya jadi kita shootnya yang memang banyak gitu Nah kalau misalnya kita shoot 20 foto kan dia otomatis akan muncul 20 frame gitu begitu kita Scroll itu kan 20 jadi kalau misalnya display s-group nih setiap setiap satu sesi kontinusnya 20 itu akan jadi cuman cuman satu foto gitu kemudian display rotationnya auto jadi pada saat kita melihat foto itu begitu kita putar kameranya dari landscape menjadi vertikal secara otomatis dia akan view secara vertikal kemudian image jam setting normal standar untuk pakai kita mau pindahin lihat image nya persatuan atau persepuluhan kemudian monitor brightness nya saya biasa akan bikin manual jadi ada dua macam ada manual sama sunny weather ini kebetulan karena saya record pakai autonomous ada beberapa menu yang jadinya mati tidak bisa saya set jadi ini tetap saya akan set di manual kecuali mungkin pada saat saya shoot di tengah matahari terik gitu ya saya akan lebih prefer menggunakan viewfinder atau mungkin saya akan set monitor brightness setnya ke Sunny weather cuman hati-hati pada saat kita set di Sunny weather kebanyakan itu LCD yang terang tapi secara fotonya itu begitu jangan sampai begitu kita foto kita mesti compensate gitu ya jadi kita memang sudah mesti bikin fotonya jadi sedikit lebih terang kalau enggak ternyata kita lihat udah di layar udah terang begitu sampai rumah gelap semua karena memang Sunny weather itu menerangkan LCD kemudian gamma display assist ini lebih ke arah video volume setting juga kalau lebih ke arah video ini normal semua saya enggak rubah apapun display quality nya saya bikin ke standar power save-nya 5 menit auto power of temperate temperaturnya off standart jadi secara otomatis kalau misalnya kamera udah overhead gitu ya bisa auto untuk mati gitu NTS cipal selector buat buat video juga kemudian cleaning mode kalau misalkan saya memang lagi pengen bersihin gitu saya akan pergi cleaning mode touch operation nya buat touchscreen di LCD apakah kita mau nyalain apa enggak biasanya saya suka matiin karena saya kadang-kadang suka kepencet-pencet gitu oke touch panelnya juga sama saya cuma bikin touch panel only ini ada touchpad settingnya tetap standar saya tidak ada yang saya rubah HDMI settingnya juga tidak ada yang saya rubah USB Loon settingnya saya akan bisa bikin ke multi power supply nya juga on supaya terkadang kalau pada saat saya konek ke komputer itu dia bisa sembilan sedikit ngecas tidak akan bisa compensate secara full sih seperti kita ngecas biasanya sih tapi ya sedikit membantulah supaya kamu baterai kita enggak segitu cepatnya habis daytime setup lumayan standart ini biasanya pada saat kita mulai initialize kamera itu sebenarnya udah di-set jadi udah saya enggak pernah set lagi kemudian reset yang juga sama copyright info bisa saya bikin tetap nama kita sendiri kita bisa set nama dan copyrightnya di sini kemudian offline serial number nya saya off kemudian format itu biasanya saya buat format memory card jadi biasanya saya jarang banget mau delete foto secara manual gitu jadi begitu saya udah pengen pengen hapus ya baru saya format semua karena terkadang pada saat kita delete gitu ya itu akan menyebabkan semakin sering kita delete manual apalagi di komputer itu akan bisa akan menyebabkan database memory card nya error jadi mendingan pada saya mau delete saya tidak delete di komputer maupun delete manual di kamera saya akan langsung format gitu di kotman media settingan saya akan priority nya bisa saya akan ke yang pertama kemudian kita bisa set juga apabila kita mau set raw jpeg di memory card 1 raw dimori card 2 jpeg atau mungkin di secara atau videonya juga kita bisa set disini kemudian auto switch medianya saya akan bikin di off which is dia bisa bikin di on jadi begitu di pertama udah full dia bisa langsung ke kedua gitu tapi saya biasanya off supaya saya tahu oke memori card saya udah full saya mesti jaga-jaga gitu kemudian file and folder settingnya biasa saya file namenya tetap series biasa set file namenya bikin inisial saya sendiri kemudian folder namenya biasa itu di standard form kemudian saya ganti di tapi saya ganti di date form karena kalau biasanya di standard form itu akan kita nyampur semua di folder DCM gitu jadi kita terkadang akan sulit buat cari file-nya yang kita foto hari dimana gitu kecuali kita mau sorting secara manual menurut tanggal gitu tapi kalau di date form dia secara otomatis kamera akan membuat folder per masing-masing tanggal jadi kita nggak jadi kita nggak pusing pada saat kita nyari file gitu ini juga sama Hai display kemudian yang terakhir adalah buat kita save save setting jadi terkadang begitu kita udah set begini kita bisa save settingnya di memory card kemudian yang terakhir adalah buat reset settingnya nah kita juga bisa set menu sendiri di di yang paling terakhir yang ada tanda bintang jadi kita bisa set menu sendiri supaya kita tidak perlu browsing di keseluruhan menu untuk nyari-nyari menu yang kita perlukan jadi kita bisa set satu menu menu sendiri di sebelah sini dengan cara itu bisa ada item soft item delete item segala macam di ada di sini jadi gue baru saja sharing tentang bagaimana gue men setting kamera Sony A7R4 gue buat teman-teman yang masih punya pertanyaan langsung aja komen di bawah ini jangan lupa klik like dan subscribe siId episode berikutnya bye-bye selamat menikmati